Dari sini kita punya sebuah titik 6, min 2 yang akan direfleksikan secara berurutan terhadap sumbu X dan garis Y sama dengan akar 3X. Jadi kita tuliskan dulu secara umum titik X, Y ini akan direfleksikan yang pertama terhadap sumbu X menghasilkan sebuah bayangan X aksen, Y aksen. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan matriks pencerminan terhadap sumbu X yaitu 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan titik X, Y tersebut. Sehingga hasilnya adalah dengan teknik perkalian matriks, 1 dikali X tambah 0 dikali Y sama dengan X. Dan yang kedua, 0 dikali X tambah min 1 kali Y sama dengan min Y. Di sini kita tahu bahwa nilai X sama dengan 6. Dan nilai Y sama dengan minus 2. Sehingga minus Y atau minus dari minus 2 adalah positif 2. Selanjutnya, bayangan X aksen, Y aksen akan direfleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan akar 3X menghasilkan sebuah bayangan baru yaitu X aksen aksen, Y aksen aksen. Dari sini, untuk memperoleh X aksen, koma X aksen, kita masukkan ke dalam rumus 1 per 1 tambah M kuadrat dalam kurung matriks 1 kurang M kuadrat, 2M, lalu 2M dan M kuadrat kurang 1. Dikali dengan X aksen, Y aksen, dikali dengan X aksen, Y aksen. Dimana M adalah gradien dari garis tersebut, yaitu akar 3. Kemudian kita lanjutkan, 1 per 1 tambah akar 3 kuadrat dalam kurung 1 kurang akar 3 kuadrat, 2 dikali akar 3, 2 dikali akar 3, dan akar 3 kuadrat dikurang 1, dan X aksen, Y aksen adalah 6,2. Kemudian dari sini kita dapatkan, 1 per 1 ditambah akar 3 kuadrat yang adalah 3, adalah 4. Kemudian 1 dikurang akar 3 kuadrat yaitu 3, lalu 2 akar 3, kemudian 2 akar 3, akar 3 kuadrat adalah 3 dikurang 1, sama dengan 3 dikurang 1, dikalikan dengan 6,2. Dari sini kita sederhanakan lagi, 1 per 4 dikali, 1 kurang 3 adalah minus 2, 2 akar 3, 2 akar 3, 3 dikurang 1 adalah 2, dikali dengan 6,2. Kemudian 1 per 4, dan dengan teknik perkalian matrix yaitu, min 2 dikali 6, tambah 2 akar 3, dikali 2, hasilnya adalah min 12, tambah 4 akar 3. Lalu, 2 akar 3 dikali 6, tambah 2 dikali 2, hasilnya adalah 12 akar 3 ditambah 4. Kemudian, kita bagi dengan 4 matrix atau vektor tersebut, menghasilkan nilai sama dengan min 12 bagi 4, min 3, tambah 4 akar 3, bagi 4 adalah akar 3. Lalu, 12 akar 3 bagi 4 adalah 3 akar 3, tambah 4 dikali 4 adalah 1. Jadi, pilihan yang tepat adalah opsi E. Baik, sampai bertemu di pertanyaan berikutnya.